Indonesia telah mengembangkan sistem pendidikan fokasi online melalui program Kartu Prakerja dengan tujuan untuk beradaptasi dengan dunia kerja masa depan dan menciptakan peluang baru bagi mereka yang terdampak diskusi teknologi dan pandemi Hal itu disampaikan Menko Perekonomian Erlanda Hartarto dalam Forum B20 Putusan khusus Sekjen PBB untuk inklusi keuangan maksimal Sorguita Ceruti mengapresiasi Kartu Prakerja yang mampu mendorong inklusi keuangan di Indonesia Menurutnya 76% orang dewasa dunia sudah tersentuh inklusi keuangan Penggunaan pembayaran digital menjadi krusial dalam memberikan bantuan sosial selama pandemi COVID-19 Ratu Maksima pun mengapresiasi Indonesia melalui Kartu Prakerja yang mengedepankan kemitraan dengan lembaga pelatihan hingga teknologi finansial untuk melayani jutaan warga Yang mengaku program tersebut berhasil meningkatkan skill meningkatkan kewirausahaan sekaligus memberi bantuan sosial Dirinya juga mengapresiasi berbagai negara yang terus melakukan kebijakan demi mendorong terjadinya inklusi keuangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!